Intro Pagi-pagi api RG-ker G... Ya... Pagi-pagi api ya RG-ker Eh 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 eh... Guys guys... Udah ada kak Jil. Iya kak Jil, ya ampun kak Jil. Sini kak Jil, orang belum diundang udah main duduk-duduk aja kak Jil. Bisa begini loh, kak Jil loh. Kita sampe terbengong dan kaget loh. Kak Jil apa kabar sih kak Jil? Ih akhirnya Karen ketemu sama kembarannya. Kak Jil. Ini dia kak Jil. Coba dong kasih gerakan sama kita gerakan kak Jil yang paling terkenal. 10 gelombang laut. Eh gak ada loh. Coba silahkan kak Jil, siap ya. Ayo dong kak Jil. Kak Jil di pagi-pagi ambiar. Kenapa lu? Lu mengganggu kalau satu sih. Kalau lihat kak Jil tuh ya, gak bisa kalau gak ketawa gitu. Maksudnya tuh aku tuh lihat kak Jil tuh kayak orang yang gak pernah marah. Gak pernah. Gak ada emosinya. Gak ada emosinya. Kajil gak pernah marah ya. Marah sayang tapi gak depan kamera. Oh gak depan kamera ya. Kak Jil sehat ya kak Jil ya? Iya dia kembali lagi pagi-pagi ambiar. Kak Jil yang kami semua disini ucapkan. Terima kasih. Aku tuh paling suka banget kalau kak Jil lagi jualan Gordon. Cara ngomongnya. Gimana? Coba kak Jil misalkan kayak jualan Gordon gimana kak Jil ada intonasinya gimana? Coba gimana cara ngomongnya? Adik adikku. Welcome adik kak Jil. Udah. Gaya yang seperti biasanya itu loh kak Jil. Welcome adik adik kak Jil. Ini diri yang paling baru. Ya kak Jil kan suka begini-begini. Coba kak Jil silahkan. Ya darling welcome adikku. Adik kak Jil Gordon yang ada di atlasa kak Jil seluruhnya sama. Darling adalah Gordon dengan bahan black art. Anti matahari. Love you. Kak Jil silahkan boleh duduk. Kak Jil dibagi-bagi ambian. Ini dia nih artikel. Kak Jil kok ada. Aku tuh seneng banget kalau nontonin kak Jil live ya. Iya betul. Jualan Gordon dengan cara. Emang aku punya tok-tok? Aku punya. Kalau jualan Gordon caranya tuh beda banget. Cara jualan arti cara jualannya. Maaf maaf sayang maaf. Tapi kak Jil kita punya berita yang satu ini. Nanti kak Jil langsung sama kita ya. Ya sayang. Buka endorse dengan harga murah. Content creator kak Jil dikabarkan sulit dapat pemasuk. Emang bener kak Jil. Emang ada apa dengan bisnis gordennya itu? Semua baik-baik aja sayang. Oh itu berarti artikel bohong? Ya masalah endorse semua. Kak Jil gak tau siapa yang tulis itu. Tapi katanya buka endorse. Itu bener itu bener. Itu bener hanya 250 ribu. Oh itu bener yang itu. Benar. Kenapa dibuka 250 ribu kan murah bangka? Kan 200 ribu aja kan udah kenal. Itu video satu menit aja sayangku. Oh satu menit. Bantu UMKM sayang. Oh bantu UMKM. Bantu UMKM berarti dia punya duit. Oh jadi. Oh iya. Itu sama kayak gue dong bantu UMKM free of charge. Free of charge. Free of charge. Oh jadi bukan karena lagi pemasukan sulit. Bisnis lagi gak bagus. Endorse makannya sekarang endorse harus gemulap. Bukan karena itu ya? Enggak sayangku. Rezuki kak Jil bagus-bagus aja. Tuhan kasih. Alhamdulillah sayang. Soalnya kita denger katanya bisnis Gordonnya lagi gak bagus. Sekarang lagi bisnis ikan cupang slayer. Itu kata siapa sih? Ikan cupang slayer. Itu kata siapa? Makanya tapi enggak ya? Enggak sayang. Dalam satu hari endorsement seharga 250 ribu bisa berapa produk? Gak bisa di scroll handphonenya begini kakak. Oh saking banyaknya? Iya. Tapi sampe, sampe gajar sampe. Kalau kepegang syukur gak kepegang. Kadang-kadang kak Jil tolonglah kak Jil. Bantu uplah kak Jil. Nanti kak Jil bantu yang mana duluan-duluan-duluan kayak gitu kakak. Sayangku. Ih keren ngebantuan. Tapi kak Jil kita juga dapat berita yang satu ini. Kajil boleh cerita sama kita ya? Boleh. Ini ada beritanya. Kini sukses kak Jil nyaris diusir dari rumah gara-gara bangkrut. Itu bener sayang. Bener gak tuh? Kok-kok bisa nyaris sukses tapi bangkrut. Iya tapi... Nyaris diusir nyaris sukses. Iya itu waktu di masa pandemik mbak Dewi sayangku. Kak Jil udah disuruh pergi dari rumah kak Jil oleh pihak bang. Karena gak bisa bayar sayang. Oh ketika itu. Ternyata ternyata? Ternyata ya. Tuhan mesti... Alhamdulillah. Iya sayangku bener kakak. Oh kape. Iya sayangku. Alhamdulillah akhirnya sekarang mari jari. Tuhan kasih jalan lebih baik. Semua berubah sekejap. Berubah dengan usaha bisnis Gordon itu. Dengan cara penjualan yang berbeda. Cara pemasakan yang berbeda apa? Maksudnya kak Jil tiba-tiba dada kan diterima di media sosial. Semua-semua itu kakak. Iya sayangku. Terus akhirnya orang mengenal kak Jil. Terus akhirnya orang beli Gordon ke kak Jil. Dan sampai sekarang. Iya sayang. Kenapa? Kenapa sih? Kak Jil ini gurut TK kan? Hidungnya kayak perosotan. Akhirnya tinggi banget hidungnya kak Jil. Kak Jil berarti masih suka live jualan Gordon itu masih? Setiap hari 5-6 jam kakak. Masih? Iya sayang. Lumayan loh guys jualan di Tok Tok. Ini pulang. Mbak Demi Selesa juga tadi malam lah kak Jil ya. Itu kontrak produk. Oh jadi masih ya. Jadi yang bilang kalau usahanya kak Jil mandok itu salah. Salah. Karena rezeki dari Tuhan baik-baik saja. Ya Allah yang bikin itu kayak gini. Yang bikin-bikin kayak begini. Klik baik-klik baik yang apa. Kak Jil tapi kemarin juga viral. Kontennya kak Jil bukan soal jualan. Soal make up. Kita mau kasih lihat dulu. Iya. Kak Jil hapus make up. Dibikin konten sama kak Jil. Oh iya. Jarang-jarang orang beli. Kantik. Kantik. Kalau gak make up apa. Kak Jil kita mau nantang kak Jil. Di sini kita sudah punya thinner dan juga minyak tawon. Dia pakai minyak tawon. Kedis dong kalau punya kawon. Coba kak Jil hapus kelembang kanan. Kak Jil hapus kelembang kiri kak Jil. Ada tantangan juga katanya. Apa? Cukur rambut. Gak habis. Gak habis kamu. Silahkan dibuka. Ya sayang. Tapi kak Jil ini gak apa-apa ya. Berat hati sih sebenarnya sayang. Tapi kan ini maksudnya untuk menunjukkan memberikan inspirasi yang lain. Bahwa cantik tanpa make up. Percaya diri tanpa make up. Tadi kak Jil ditanya. Kak Jil boleh gak? Kalau gak boleh kayak mana sayang. Tapi harus sih kak Jil. Oh yaudah jangan ditanya kak Jil. Udah ini kak Jil. Kita kasih lihat ini cantik. Tapi gak apa-apa. Kak Jil pasrah aja. Kalau ketawanya gitu ya. Nih. Dikit aja kan sayang. Enggak semuanya kak Jil. Semuanya kak Jil. Semuanya kak Jil. Kajam ya. Cantik tanpa make up. Inilah kak Jil. Kak Jil. Dia mau loh. Ayo lagi kak Jil. Bibirnya juga kak Jil. Jangan cuma kak Jil dong. Biar adil Karen. Lu hapus. Haapun. Eh. Gue apa? Kalian tuh pada gimana sih? Semua memori-memori jelek kamu. Gue gak pake make up. Lihat dong ampe tebal banget. Nah udah gue pake make up. Gue mah kalau dari lahir udah begini. Merona merona merahnya bibir. Gitu make up jengot. Ini mah asli. Ajo tetap terus hapus make up. Sampai sejidat-jidat. Matanya Dewi Persi juga berani ngapus make up live ya. Gak usah. Kotot lu. Tapi kalau live di media sosial tuh memang selalu bermake up terus. Iya sayang. Kalau dibuka itu Rian itu. Wiginya dibuka. Wiginya. Itu rambut asli. Rambut asli. Tepet. Kak Jil tuh. Gak. Kajian gak pilih. Kak Jil biasanya kalau make up butuh waktu berapa minggu biasanya? Satu hari. Masa berapa? Satu jam. Satu jam. Biasanya ini barusan make up sejidat. Iya sayang. Mbak Dewi Persi cantik banget. Keluar rumah juga harus pakai make up Kak Jil? Iya kalau gak gak keluar rumah. Kenapa Kak Jil? Kenapa harus pakai make up? Kenapa? Gak tau gak percaya diri. Pasti. Oh gak pede. Tapi Kak Jil nanti lihat ya. Kak Jil di ulang tahun insert katanya mau datang make upnya glamor banget. Katanya siapa? Nanti malam ya. Ada kita juga. Nanti malam buat insert tonton ya. Jam 6.45 live. Aku ada perform 11 lagu ya. Inasar tampil nanti disana. Keluar lagi. Stilisnya Karen Delano nanti malam Inasar. Jangan juga Karen Delano. Taksikan ulang tahun insert yang ke-21 nanti malam kita akan live dari ITSM. Kita akan lihat seperti apa. Kita berjumpa nanti pada pukul 18.45 di ulang tahun insert ke-21. Ini dia. Sobat ambiar pastikan ulang tahun insert. Kita kembali lagi di pagi-pagi ambil. Get it. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya sayang. Terima kasih juga buat seorang. Dan juga buat keluarga besar dari ayah Hamdan Atiti. Terima kasih banyak. Terima kasih ayah. Kita kembali lagi besoknya dibagi-bagi Hamdan Atiti. Terima kasih. Terima kasih.